Bisa juga merambah ke indikator lain, ke program-program yang lain. Kalau hanya satu rumah kita menyelesaikan 12 indikator itu saja, itu sangat disayangkan karena semua sumber daya tenaga kita habiskan untuk itu, tapi yang diserempat cuma 12 program, 12 indikator itu saja. Kemudian berikutnya, ini adalah perbulan, kita lihat ini dari Januari, Februari, Maret, waktu itu musim hujan, kemudian Juni agak turun, nah sekarang mulai, ini sampai Agustus ya, ini belum tercetak misalnya yang September, Oktober ya, ini artinya malaria itu akan selalu ada Bapak-Ibu, ini bulan kuasa ini, saya nggak ngerti, mungkin malaria-nya juga kuasa juga, ini jadi lebaran datang lagi dia ya, jadi ya nggak apa-apa, Bapak-Ibu ini dengan melihat ini musim-musim itu juga kemungkinan berpengaruh, ini juga pada bulan, apa namanya, sorry, penyakit di manjaran ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Kemudian, nah ini dia, dari tahun 2011, ketika GF ini masuk, penurut-turut, kita memang alhamdulillah turun penemuan, teman-teman pertama yang dulu ya, semuanya, saya terima kasih, Bu Jo, Tim Pak, Benawak, Sehanu semuanya, terima kasih, tetapi kita di 2017 sedikit naik lagi, dan ini posisi kita di 2018 sampai bulan Agustus, yang mudah-mudahan nanti akan dipertahankan kurang dari satu, dan tidak ada lagi penularan yang indigenous ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, Bapak-Ibu masih didominasi lah, 80% adalah laki-laki, ya karena memang pekerjaannya hampir 100% itu adalah para penambang. Nah, ini artinya Bapak-Ibu ketika menipis PK, Bapak-Ibu tolong selipkan juga pertanyaan, apakah kepala keluarga laki-laki di rumah ini juga ada yang menambang? Ya, karena kalau misalnya ada, bisa Bapak-Ibu tangkap kemungkinan tertulannya malaria di sana. Ya, jadi sekali lagi mohon tidak hanya 12 indikator yang ada dalam program SPK itu, tetapi mohon lebih bisa dikembangkan ke indikator-indikator lainnya. Ya, kemudian kita ke masalah tuberculosis. Tuberculosis ini ada di SPM, Bapak-Ibu sekalian, SPM nomor 11, kalau tidak salah. Kemudian ada juga di indikator SPK juga, ya. Nah, cuma bedanya, kalau SPK, ya, itu dia ke sebuah keluarga pendekatannya, ya. Kalau program, indikator program itu per individu, ya, individu. Jadi di SPK, kalau ada sebuah keluarga yang ada batuk-batuk lebih dari berapa? Dua minggu, ya. Dua minggu, ya. Nah, belum tertangani, itu adalah potensi yang mohon untuk bisa ditangkap dan ditindakkan cuti, jenis adanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu di SPK. Nah, kalau misalnya teman-teman kita di Puskesmat, adik-adik sudah mendata, tetapi potensi penemuan batuk-batuk dua minggunya itu tidak ditindaklanjuti, maka ini tidak akan sehat-sehat indikator keluarga tersebut, ya, terkait dengan tuberculosis. Nah, ini adalah prevalensi, ya, antara target dengan realisasi, ya. Kita, Kabupaten Kapuas, memang sulit sekali untuk mencapai, apa namanya, penemuan kasus ini sesuai dengan target yang dihadapkan. Kita masih tendang penemuan kasusnya ada di tahun-tahunan. Nah, jadi peluang PISPK yang Bapak Ibu nanti banyak alokasikan dana ke sana, mohon, ya, itu menjadi sebuah kesempatan Bapak Ibu untuk bisa menemukan kasus yang baru, ya. Asal ditindaklanjuti yang batuk-batuk dua minggu itu. Tetapi kalau tidak dilanjuti, maka kita akan terus seperti ini, ya. Nah, di SPM juga adalah semua penderitaan IP itu yang ditemukan diubati sesuai standar. Nah, di sini ada link-nya tentunya antara PISPK dengan SPM, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dilihat kasus terbanyak ini masih pada usia produktif, ya. Jadi betapa banyak, apa, potensi ekonomi yang bilang kalau usia produktif ini kena IP dan tidak diubati. Nah, kendalanya tentunya kesadaran masyarakat untuk bisa disiplin, ya. Dan juga kendala masyarakat, kesadarannya adalah kesadaran mereka untuk berubah. Nah, dengan PISPK itulah Bapak Ibu akan menemukan mereka-mereka yang tersembunyi di dalam rumah. Mereka-mereka yang merasa biasa-biasa dengan batuk berjahat dua minggu, ya. Dengan PISPK, tangkap, ya, tangkap, kemudian ditindaklanjuti. Kemudian yang telah dilakukan tentunya disini dengan meningkatkan surveilor, kita kolaborasi juga TB dengan HIV. Nah, ini TB dengan HIV, ini ada Bapak Ibu di SPM. Ada di SPM, TB nomor 11, HIV nomor 12, ya. Nah, jadi semua penderitaan TB harus di periksa HIV, ya. Kemudian ada juga pengawasan minum obat. Nah, pengawasan minum obat ini juga Bapak Ibu bisa risk, apa, bisa jangkau itu waktu di SPM, ya. Diingatkan kembali, ya. Kenapa? Ya, di dana, alokasi dana desa maupun dana desa yang ADD maupun DD, ya. Yang sudah diperoleh oleh semua desa, ya. Itu sudah ada peraturannya bahwa itu boleh untuk, apa, namanya, mengonori kader untuk pengawasan minum obat. Nah, jadi sejauh mana Bapak Ibu bisa menyampaikan ini nanti kepada para kepala desa, bahwa boleh lo andaran desa untuk pengawasi minum obat. Ya, ini berarti sepertinya sudah digawangi oleh macam-macam, ya. Ya, sudah ada perbunya, ya, Pak, ya. Nah, nanti, gara-gara tahun 2050, mudah-mudahan Indonesia akan digunas dari TPC. Nah, Bapak Ibu, kita Kabupaten Kapua juga termasuk tinggi kasus TB Resisten Covert atau TBRO atau TBFDR. Yang dari 10 ini yang kita temukan, ini adalah sisa-sisa dari pekerjaan kita yang lalu, ya. Bisa juga faktor terbesarnya adalah karena tidak disiplin minum obat dari pasien itu sendiri. Mungkin juga petugas, ada oknum yang menjual berikan obat, tidak standar, dan sebagainya. Akhirnya kita yang menerima panen sekarang. Nah, dari 10 ini, adil sudah meninggal, nomor 9. Ini belum mendapatkan pemobatan karena belum ada di rumah keluarga, ini sudah meninggal. Kemudian anjir juga, rasanya ada yang meninggal, nih, Pak. Anjir, bada iblah, ini meninggal, 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 ya. Nah, yang lainnya, nah ini dia ini menjadi tantangan kita. Dan ini juga fenomenan gunung es, Bapak Ibu. Contoh, lihat di lutan ini, ya. Berapa padat, ya, kemudian dia bisa menulang-ulangkan bayang lainnya. Jadi, kuncinya adalah, tadi temukan tos, ya, Bapak Ibu, temukan obati sampai sepuh, ya. Jadi, jangan temukan obati putus dengan jalannya, tapi temukan obati sampai sembunan. Nah, jadi, di dana BOK itu bisa untuk menjangkau, ya, menjangkau, bukelung bu, itu kan untuk kuratif, BN, bukan. Kalau menurut saya, justru itu promotif, preventif, promotif supaya mau minum obat, promotif supaya menuntaskan pengobatannya, dan preventif untuk keluarga-keluarga sekitarnya supaya tidak tertulang, ya. Jadi, bisa saja, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian untuk pneumonia, Bapak Ibu sekalian, ini rada paru. Jadi, ISPA. Program ISPA, 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 ISPA sudah dari dulu, ya, Bapak Ibu, ya. Tetapi, kita sekarang fokusnya itu adalah kepada pneumonia. Pneumonia ini, Bapak Ibu mohon, Bapak Ibu, ini juga bisa nanti dilihat di pismekan. Ya, misalnya pada saat, apa namanya, kunjungan kekeluarga, Bapak Ibu, melalui adik-adik di puskesmas, ya, itu bisa mengajarkan apa itu pneumonia, ya. Ya, penemuannya tidak perlu dengan stethoscope, ya, tidak perlu dengan photoronson, dan sebagainya, tapi cukup dengan hitung nafas, ya, hitung nafas. Saya yakin puskesmas ini sudah sampir semuanya ada dokternya, pakai itu dokter untuk mengajarin apa itu pneumonia, kepada seluruh petugas pusku maupun puskesdesk, sehingga mereka tahu apa sih tanda-tanda pneumonia. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita fokus untuk ISPA itu kepenemunian. Ini tahun 2013, 2014, 2015, 2016. Pneumonia ini adalah pembunuh nomor 2, ya, pada balita, ya, yang pesantri itu diari, ya. Jadi, ini harus kita aware, ya, Bapak Ibu, karena dia pembunuh nomor 2. Tahun 2017, kenapa ini meningkat? Kemungkinan besar, pada waktu itu, kita ada refreshing, ya, Pak. Ada refresh, sebagai puskesmas, kami undang ke dinas kesihatan, tenaga-tenaga dokternya, pemegang programnya, tidak semuanya. Ini kami berikan refreshing untuk mengenali penimpunnya itu seperti apa, ya. Ini kepala-kepala puskesmas yang terdahulu, saya yakin sudah pernah bersinggungan dengan MTBS, ya, MTBS. Itu ilmu-ilmu sisanya sebetulnya masih ada, itu bisa untuk di aplikasi yang lagi. Nah, ketika kami refresh, mereka semua jadi makin waspandas, sehingga meningkatlah penemuan ini, ya, penemuan. Nah, Bapak Ibu bisa mengajarkan pada saat kunjungan KISPK, apa tanda-tanda penimunian, ya. Batu, cepat, ya, Anda tarikan gini dadar. Nah, itu gak perlu diajarkan kepada masyarakat, kepada kader, ya. Jadi, kendalanya, tentunya penemuannya, jangankan tata laksana, penemuan saja belum efektif, ya. Jadi, boleh Bapak Ibu tes atau ajarkan nanti kepada petugas kursus, poskesias, induk, ya, bagaimana sih cara menemukan penemunian itu, tanda-tandanya, dengan tanda-tandanya menghitung nafas. Kemudian, ini juga nanti kambung asap, ya, tentunya ini resiko untuk timunnya penemunian, ya. Kemudian, yang sudah dilakukan, terima kasih, Bapak Ibu, ya, untuk penguatan surveillance-nya dan juga kerjasama dengan program KISPK-nya. Mohon, Bapak Ibu, ya, penemunian ISPA tidak ada di dalam indikator KISPK, tapi mari manfaatnya itu untuk Bapak Ibu bisa mengajari masyarakat atau bahkan menemukan adanya penemunian, ya. Jadi, ini perlunya sosialisasi bagaimana care-seeking oleh masyarakat, ya, tidak penguatan sendiri, dan sebagainya, supaya tidak terlambat. Ingat, penemunian adalah pembunuh nomor dua. Nah, kemudian HIV-AIDS, Bapak Ibu, sekalian. HIV-AIDS ini ada di SPM, ya, nomor dua belas, ya, nomor terakhir rasanya, ya, HIV-AIDS ini. Nah, sekali lagi saya ingatkan, Bapak Ibu, banyak puskesmas yang salah memahami definisi operasional dari HIV-AIDS di SPM, ya. Padahal akurnis beberapa waktu yang lalu, ada pamparan-pamparan yang mengatakan, Bu, kami capaian SPM HIV-AIDS masih 0, karena kami tidak ada penderita HIV-AIDS. Nah, ini keliru, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tidak harus ada penderita HIV-AIDS untuk kita bisa mencapai SPM itu. Nah, untuk SPM HIV-AIDS, yang pun Bapak Ibu ingat adalah jumlah orang-orang beresiko terkena HIV-AIDS yang dilakukan deteksi gini HIV-AIDS. Itu kuncinya. Siapa mereka? Ibu hamil, penderita TB, untuk wilayah puskesmas mati adalah PAS. Itu adalah orang-orang yang bisa disaksa tembak. Tetapi waria, LGBT, kita tidak tahu, ya. Yang jelas-jelas dulu saja Bapak Ibu di depan mata, Ibu hamil, penderita TB, ini harus diperiksa. Masukkan nanti kepada capaian SPM-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, ini adalah trend dari tahun ke tahun, ya, penemuan HIV-AIDS kita. Nah, meskipun kita termasuk epidemi rendah, Bapak Ibu, tetapi kita lihat di sini ada terjendirungan peningkatan kasusnya, ya. Peningkatan kasusnya selalu ada, ya. Dan yang sudah kita lakukan untuk tingkat Kabupaten Kapuas adalah adanya komisi penambulangan AIDS, ya. Tapi ini memang tugas Kabupaten, ya. Kemudian ada juga seru survei-seru survei terhadap kelompok yang berisiko. Nah, mohon kepada Bapak Ibu yang wilayah-wilayah puskesmasnya ada hotspot-hotspot, ya. Mohon itu hotspot-nya untuk didatangi. Didatangi bukan untuk refreshing, tetapi untuk ini, ya, Bapak Ibu, untuk melakukan seru survei di situ, ya. Beberapa puskesmas sudah kami lantik, Bapak Ibu, jadi mohon bisa untuk melaksanakan seru survei secara mandiri, ya. Tidak harus menunggu dari Kabupaten, ya. Kemudian promosi sehatannya tentu, ya. Dan ini adanya juga sebetulnya Bapak Ibu, seperti untuk aku bangga, aku tahu. Ini tunggalan, Bapak Ibu, sekalian abad, ya. Aku bangga, aku tahu. Ini adalah untuk umur 15 sampai 24 tahun. Mereka adalah kelompok-kelompok yang berisiko untuk terkena HIV, karena ketidak ketahuan mereka, karena perilaku mereka. Nah, ini juga harus kita sasah juga. Pada saat Bapak Ibu pismekan, pengetahuan utama HIV ini, bagaimana penurahannya, bagaimana pencegahannya, juga bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, targetnya tentunya ada tiga, ya. Zero Infection, Zero Discrimination, dan Zero Related, nanti tahun 2030. Nah, ini Bapak Ibu, coba lihat, ini masih banyak yang laki-laki, ya, dibandingkan dengan perempuan, ya. Jadi, ini nanti bisa menjadi kelompok sasar Bapak Ibu, ya, ketika memberikan penyeluhan seperti itu, ya. Nah, jadi, kita masih terus bagaimana advokasi, sosialisasi, intervensi kembali dilaku, ya. Jadi, Bapak Ibu bisa mulai juga sejak anak SMP, ya. SMP, ini juga termasuk kelompok sasaran untuk aku bangga, aku tahu, ya, SMP, SMA, dan sebagainya, ya. Pendekatan lewat PISPK, ya. Kemudian, konseling dan tes HIV, ya. Ini semua puskesmas hampir 100% sudah dilatih, jadi tinggal dilaksanakan saja. Nah, tentunya berbasis masyarakat, ini juga penuh, penuh untuk di, apa, kita sampaikan, ya, bagaimana penyeluhan-penyeluhan, ya. Jadi, waspada, kalau ada perilaku ini, 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 perilaku ini, maka berisiko untuk tertular, silahkan tes, ya, silahkan tes, gitu. Nah, ini menurut faktor risiko penularan, ya, ini masih didominasi di Kabupaten Pakuas heteroseksual, ya. Jadi, heteroseksual, laki-laki dan perempuan, homoseksual, ya, laki-laki dan laki-laki, ya. Biseksual, ya, ACDC, ya, laki-laki. Perempuan, ya, sesama LSL juga, ya, ACDC, ya, ya. Nah, ini, coba lihat Bapak Ibu, ini ada perinatal, ini, ya. Perinatal, perinatal ini, kita, Kabupaten Pakuas, sudah ada dari ibu ke anak. Kalau ada anak bayi, sampai ketularan ibunya, ini menunjukkan bahwa upaya kita memang belum masuk ke sana. Berarti kita masih banyak kurangnya. Mungkin screening ibu hamilnya, kita masih lemah, ya, kemudian ketika temu HIV positif pada ikon muda, apa yang kita juga belum tahu, gitu, ya. Padahal ini sudah Bapak Ibu kita sampaikan. Dan rumah sakit juga sudah menyatakan siap, ya, untuk, apa namanya, seandainya ada ibu hamil yang HIV, ya. Bayi-bayi itu sudah siap, ya, mereka waktu dulu, tak sekarang, ya. Nah, kemudian pengamanan donau darah, ya, produk darah ini juga perlu, ini letaknya diikuti di sana. Dan kolaborasi TB HIV, Bapak Ibu, jadi mohon pasien-pasien TB, Bapak Ibu sekalian, itu juga di tes HIV, ya, seperti itu. Nah, ini kelompok umur, Bapak Ibu bisa lihat, mayoritas adalah usia produktif 25-49 tahun. Kalau ditarik umur belakang 10 tahun, mereka, pada usia 15 tahun, mereka sudah terpapar, mungkin, dengan HIV. Jadi, aku bangga, aku tahu, tolong Bapak Ibu itu dimasukkan ke dalam promkes, ya, promkes dan juga di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Ya, promkes, ya, aku bangga, aku tahu, ya, boleh Bapak Ibu masuk. Karena saya yakin tidak semua masyarakat nanti yang kita kunjungi paham apa itu HIV AIDS, ya, HIV AIDS. Kemudian dipromosi dan meningkatkan jangkot. Nah, ini dia, masyarakat berisiko, kayak tadi, ya, siapa masyarakat berisiko itu, ya, ibu hamil, ya, berita TB, ya, mereka, apa, di hotspot-hotspot seperti itu, ya, dilampas dan sebagainya. Ini mohon untuk bisa dimasukkan, apa namanya, deteksi dininya dan layakannya. Nah, Bapak Ibu, kalau ini di rumah sakit, ya, di VCT, ini adalah kunjungannya, ya, ini yang menjalani tesnya dan ini yang positif, ya. Nah, ini tentunya, Bapak Ibu sekalian, ini yang ada gambaran di rumah sakit, sangat tinggi sekali. Dan mayoritas yang mengunjungi kunjungan VCT ini bukan, mayoritas bukan kesandaran pasien, ya, tetapi adalah dihayu-hayu oleh petugas kesehatan, ya. Jadi, PIPC, ya, Pak Namanya, ya, jadi, provider kesehatan, yang memiliki inisiatif untuk menjulung, ya, mendorong mereka untuk mau beriksa HIV, ya, akhirnya ketemu sekian. Nah, Bapak Ibu Puskesmas, mohon, Bapak Ibu Puskesmas sudah punya pengetahuan, bagaimana sih orang-orang yang berisiko terhadap penurangan HIV-AIDS itu. Maka, ketika Bapak Ibu di pelayanan dalam gedung, atau ketika PISPK, ini juga bisa disampaikan, ya. Apabila ada anggota keluarga yang Anda memiliki berlaku ini, ini Bapak Ibu sampaikan tanpa, tanpa bermesuk melundur, gitu, ya, tapi kita disampaikan saja agar mereka punya kesadaran, ya. Ini, kemudian, nah, ini dia, ini sudah ya, tadi ya, laki-laki perempuan sudah, ini sudah lagi, ini faktor risiko ini sudah lagi, ini sudah-sudah ya, tadi ya. Nah, ini dia, Bapak Ibu, ini adalah, ini aksa terkait dengan SPF Bapak Ibu sampaian, sayang ini tidak kelihatan. Ini adalah data ibu hamil, target ibu hamil, yang, ini dari data KIA, ya, kemudian ibu hamil yang sudah di-screening HIV. Coba Bapak Ibu lihat, di sini takut catur masih nol, apakah tidak, mohon nanti koreksi, apakah tidak ada ibu hamil yang di-screening HIV sama sekali. Kemudian di sini terusan tenang juga masih nol, ini dari Januari sampai Agustus, ya. Kemudian ini adalah Palang, apa nih, Palangkau, ya. Kemudian ini, apa ini, Jajahu, mohon Bapak, Bapak Ibu Kepala Kusmas, tali Pumunai, ya. Kemudian ini Janorawah, ya, kemudian ini, apa ini, namanya, Tambunti, ya. Tambunti, dan ini apa ini, Jatang. Mantangan juga, ya, tidak kelihatan ini, misalnya. Nah, jadi, Bapak Ibu, ini ada di SPM, Bapak Ibu sekalian. Ini sudah bulan Agustus, ya. Coba lihat ibu hamil-ibu hamil yang berkunjung sama ini, mutu ANC, apakah sudah di-screen HIV atau belum. Jadi, hati-hati Bapak Ibu, nanti kalau sampai nol, ya, berarti ini keraton kinerja meminta daerah ini, ya. Ini ada di SPM, loh, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya terima kasih untuk Pusmas-Pusmas yang sudah melakukan screening HIV kepada Ibu hamil. Ini ada 9.000. Stof FDT kita cukup, cukup, sampai 9.000 cukup. Jadi, nggak usah takut untuk minta, ya. Hampir semua Pusmas-Pusmas sudah kita latih, hampir semuanya, ya. Untuk yang belum-belum menggobolin, nanti konsultasi ke Dinas Kesehatan dikirim sama Kepala Pusmas-Pusmasnya untuk konsultasi ke Dinas Kesehatan, boleh, ya. Untuk konsultasi, ya. Jadi, ini kita masih bisa-bisa, masih tuh hanya 70-an persen. Ya, ini 70 benar, ya, angkanya, ya. Pada sasaran kita harus 100 persen, ya, untuk pemeriksaan. Nah, ini loh, Bapak Ibu, jangan sampai ini. Ini SPM, loh, Bapak Ibu sekalian. Standar layanan minimal untuk HIV AIDS. Ya, bukan berarti harus ada penderitanya dulu salah, ya. Tetapi orang-orang berisiko, ibu hamil, TB, ini harus di-risah screening HIV. Jangan khawatir, RDD-nya ada, ya. RDD-nya cukup. Nah, TB pun begitu, Bapak Ibu sekalian. Dari, ini maaf, ini data Januari sampai Juni. Ternyata, Bapak Ibu sekalian, oh, ini hilang namun ini. RDD-nya hilang. Tapi, kok bisa kita lihat di sini, ya. Di sini 50 persen, ya, mungkin 70 persen. Ini 75, ya, kalau ini, ya. Mungkin sekitar 60, 70. Ya, ini, ya. Ini TB positif. Tetapi, yang diperiksa dari 100 persen pasien-pasien TB di wilayah kerja, Bapak Ibu, yang ditemukan. Yang mungkin juga sudah diobati. Ternyata, hanya 30 persen saja yang sudah tidak HIV. Ya, mohon, Bapak Ibu, pasien TB ini termasuk di SPF. Orang yang berisiko untuk terkena HIV. Ya, tolong, Bapak Ibu sekalian 30 persen. Ini dari 100 persen, yang 30 persen, loh, yang diperiksa TB. Yang diperiksa HIV-nya, ya. Mohon, Bapak Ibu, ini ditagih ini di SPF. Ya, agar jadi semua pasien TB harus diperiksa HIV-nya, ya. Terima kasih untuk kursus mas yang sudah melaksanakan. Nah, ini kegiatan untuk serosurvei. Nomor 1, 2 sudah dilaksanakan. Nomor 3 ini akan dilaksanakan mungkin Oktober atau November lah. Di wilayah, di spot-spot, ya. Di Jangkang dan Danarawah, ya. Ini sudah tadi, ya. Nah, Kusta. Kusta, Vilaria, Frambusias, Kistosomiasis, Soil Transmitted Disease. Kistosomiasis 5 itu termasuk investasi tropis yang terabaikan. Ya, terabaikan karena ya mungkin kurang, apa namanya, pendanaan, kurang perhatian, dan sebagainya. Tapi, Kusta, Indonesia, juara 3 dunia, ya, Bapak Ibu. Setelah India dari Brazil, ya, TB kita juara 2, ya. Nah, makanya ini hebat. Nah, Kusta, Kabupaten Kapuas juga masih juara 2, ya. Juara 1-nya Kotim, juara 2-nya adalah Kabupaten Kapuas. Nah, Bapak Ibu untuk Kusta. Nah, ini juga bisa, Bapak Ibu, masukkan anti-divi spekkan. Integrasi juga dengan program UKS, misalnya. Ada deteksi anak sekolah, ya, jadi bukan cuma tinggi badan, berada, dan buka itu bajunya. Anak kelas 1, anak kelas 1 SD, ya, 1 SMP, SMP mungkin sudah malu-malu ya, bahwa suaman khusus, ya. Nah, itu lihat, jangan-jangan ada bercah. Nah, ini untuk penemuan Kusta ini, ini apa nih, tanggal apa ini? Oh, tahun, ya. Tahun, kita tahun 2000, dulu-dulu masih tinggi-tinggi, ya. Ini 2018 sampai Agustus, kita sudah nemu ada 9 ini, ya. Nah, target Indonesia eliminasi kusta 2024. Kita sudah berupaya menemukan, tapi selama ini pasif, Bapak Ibu bisa lihat. Yang kemarin di Danau Rawah sudah cacat, ya, Pak, ya, sudah cacat, baru kita temukan. Harapannya kita jangan cacat, ya, baru bercak, sudah-sudah kita temukan dan kita obati. Nah, Bapak Ibu, Rapid Village Survey ini kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Kesehatan, ya. Kita lihat, nanti ya, ini untuk CDR, ya, kita, ya, memang, alhamdulillah kurang dari, jangan lebih dari 5 per 100 ribu penduduk, deh, gitu. Jadi, kalau kabupaten kita 350 ribu, ya, jangan lebih dari 15 kasus, deh, gitu, ya. Kita 9, jadi ini kurang dari target, nggak apa-apa, bagus, ya. Tapi, apakah ini fenomena gunung es? Nah, perlu intensifikasi penggunaan kontak serumah. Nah, bispeka, lagi-lagi bispeka, Bapak Ibu. Jadi, bispeka itu sebenarnya gerbong, ya, yang, eh, gerbong, sorry, lokomotif yang gerbongnya itu banyak bisa ngikut di situ, ya. Jadi, kusta, UKS, ibu hamil juga waktu periksa ANC perutunya dilihat, jangan-jangan kukunya ada becak-becaknya, gitu, ya. Ini, nah, ini kasus baru per puskesmas di Januari sampai Agustus. Kita lihat ini, ya, saya nggak kelihatan ini tulisannya di mana saja, nanti bisa Bapak Ibu lihat. Nah, Bapak Ibu, ini kita kemarin dari Selasa dan Rebu, kita kedatangan dari Kementerian Kesehatan, ya, dari Kustang. Itu, Bapak Ibu, puskesmas terpilih sudah kami lantih, kemarin dokter dan memegang program. Dan tidak lanjutnya dari pelatih tersebut adalah, ini puskesmas, ada 15, ya, Bapak Ibu sudah di situ. Mohon untuk melakukan pencarian, ini, apa namanya, pencarian penderita kusta, ya, di 4 lokasi. Ini selat 4, pelatih 12, kelompok pang 10, dan sebagainya. Ini, satuannya bisa desa, Bapak Ibu sekalian, ya, bisa juga desa. Nah, apa yang dilakukan? Kita ke pemberdayaan kader. Ya, jadi, bukan Bapak Ibu yang menyusuling ngukur jalan turun apa enggak, Tapi, berdayakan kader, kader, kader diajari, kader diminta untuk menyebarkan kartu, kartu, kartunya namanya, ayo temukan bercak. Ya, jadi, kartu itu nanti diisi oleh masing-masing keluarga, ya, Pak. Keluarga. Nah, ini lagi-lagi bisa dispeka, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi, kartu itu diberikan ke keluarga, kalau ada anggota keluarga yang punya bercak, bercak putih, bercak merah, bercak coklat, bercak hitam, ya, yang enggak sembuh-sembuh, tolong dilaporkan di kartu itu. Nanti, kartu itu akan ditumpulkan ke petugas kesehatan, nanti dipilah mana yang akan dikunjungi, ya, untuk diperiksa apakah ini ada tanda-tanda kursa atau tidak. Jadi, penemuan kita sekarang lebih aktif, Bapak Ibu, tidak hanya menunggu di puskesmas, udah putus, baru datang, tidak, ya. Tetapi, kita lebih membedayakan kepada masyarakat, ya, ini air kelekatan bercak. Jadi, ini ada lokasinya, nanti transportnya, ya, untuk kader, untuk petugas kesehatan, ini ada bantuan dari Kementerian Kesehatan, ya. Jadi, memang ini jumlahnya, transportnya tidak, tidak besar, ya, berapa, 100 ribu, ya, 100 ribuan, lah, gitu, ya, untuk kader, 100 ribuan, nah, tetapi, itu bisa dimanfaatkan. Nah, kalau untuk daerah-daerah yang desanya jauh-jauh, ya, yang sekolah boleh, berbasis sekolah boleh nanti, ya, di sesuai dengan kemampuan, Bapak Ibu. Ini prinsipnya seperti IVA, seperti kita menemukan kanker leherahin, lakukan IVA dulu, baru nanti bisa ketemu kanker leherahin. Kalau melakukan IVA saja tidak, bagaimana kita akan menemukan kanker leherahin? Menemukan apa, bagaimana kita akan menemukan kusta, kalau kita air temukan bercah, tidak kita pasangkan, seperti itu, ya. Nah, kemudian dengan pendara, Bapak Ibu, ini juga bisa Bapak Ibu doblen di PISPK, ya. Jadi, lagi-lagi PISPK ini jadi lokomotif. Untuk apa? Bapak Ibu di PISPK itu ada indikator sumber air, ya, ada sumber air bersih, disuruh nanya atau sampai melihat. Melihat. Jadi, bukan hanya bertanya Bapak Ibu sumber airnya apa, tetapi lihat sumber airnya. Nah, saat melihat itu, Bapak Ibu, lihatlah juga Bapak Ibu ada jertinya atau tidak. Jadi, PISPK ini betul-betul lokomotif. Kalau ada jertinya, Bapak Ibu bisa sampaikan indikasi, ya, bagaimana mencegah depan kedara dan sebagainya, dan sebagainya, ya. Jadi, ini juga bisa doblen ke PISPK. Nah, Bapak Ibu, ini adalah, apa namanya, angka-angka kesakitan dengan udara kita, ya. Kita pernah melampaui 49 perseratus ribu penduduk. Ini tahun berapa ini, 2014, 2015, 2016, ya. Kita pernah melampaui angka itu. Nah, 2017, kita terdah, ya, alhamdulillah, tapi hati-hati ini takutnya nanti naik, gitu, ya. Jadi, yang diperbolehkan oleh pemenkes adalah 49 perseratus ribu saja. Jangan banyak-banyak, ya, 50. Mungkin kita, kalau Bapak Tengokos, 150 kasus sejati, ya, ya. Ya, syukur kalau bisa kurang. Nah, jadi, ini sekarang musim, apa namanya, musim jah, ini sudah mulai banyak pengaduan. Sepitung, mana Pak Tardy? Pak Tardy, Sepitung. Itu heboh sampai langsung ke Meksos, ya. Sepitung, kami tidak ada bertanggapan, Pak. Ya, kemudian basaran, Pak, ya, katanya, ya, 20 orang, ya, di Bungai Jaya, katanya, Pak, ya, kena DPD. Nah, ini, Masya Allah. Jadi, ini, inilah kontrat masyarakat kita, tidak mau imunisasi MR, tidak mau PSN, masih merokok, tapi kalau sakit, mabur, gitu, ya. Nah, jadi, ini memang harus kita antisipasi. Bapak, Ibu, bispeka, silahkan untuk memberikan imunasi, mari kita hidupkan lagi progresnya, ya, karena ini sudah mulai meningkat di kasus DPD. DPD, ini lebih, orang lebih takut sama DPD daripada sangat campak sama Rubella, ya. Tidak ada buah yang di sini campak Rubella, adanya kerumun, gitu, ya. Nah, DPD juga gitu, ya, lebih takut sama DPD. Nah, ini, ini menurut puskesmas, ya, Bapak, Ibu, mohon maaf, Pak, Ahmad, juaranya masih bertahan. Ya, ini puskesmas Melanti, ya. Kemudian, ini apa ini, dasaran, ya? Dasaran, ini apa ini? Tidak kelihatan, saya, ya. Ya, Bapak, Ibu, ini, apa namanya, ini hati-hati, ya, Bapak, Ibu, karena padam sekali, ya, penduduk Melanti, ya, jadi angkanya juga tinggi, ya. Kemudian, ini, ini, di, nah, hati-hati, ya, Bapak, Ibu, ini, ini angka yang kami kumpulkan sudah sampai kemarin. Kemarin, ini, saya tanya Pak, Pak, Pak Jonas. Lihat, ya, Agustus cuma berpengdiri 2, ya, September merangka 14, Oktober 21. Nah, jadi, ini, hati-hati, ini, Bapak, Ibu, sekalian, ya, ini, apalagi, ini, Melanti, ya, ini, hati-hati, mesti, ini, ada, nih, banyak, nih, disitu. Jadi, ini, nanti, ini, musim hujan, terus akan maik. Jangan sampai ada yang meninggal, dan jangan sampai lebih dari panggung, sudah, 100 ribu. Nah, ini, berdasarkan, ini, kumulatif, ini, sudah, tadi, ya, yang juaranya adalah Melanti, ya. Kemudian, ini, tadi, sudah gerakimnya 1, Oktober. Nah, setelah hepatitis, Bapak, Ibu, sekalian, ya, hepatitis ini, ini juga bisa juga dengan bispek, ya, jadi, banyak, sebenarnya bispek, banyak, kan, ya. Nah, ini, apa namanya, ini, untuk deteksi dini, kita masih berfokus pada Ibu Hamil, Bapak, Ibu, sekalian, ya. Bapak, Ibu, ini ada, memang baru 10 puskesmas, 10 puskesmas yang dilatih dari 26, ya. Nah, ini, yang dideteksi oleh puskesmas masing-masing, yang sudah dilatih, saya terima kasih, dulu, terima kasih, anjir, dulu, nol, ya, sekarang sudah lumayan, gitu, ya. Nah, jadi, puskesmas rumah yang sudah melaksanakan deteksi, untuk Ibu Hamil, saya usahakan terima kasih, ya. Nah, ini, yang ditemukan, ya, jadi, ini. Oh, sorry, tidak kelihatan, ya. Oh, ya, tadi, maaf, ini halnya disantikan, ya. Tadi, setelah segitu banyak yang di screening, penemuannya adalah sekian, ya. Ya, kemudian, ternyata, yang tertinggi adalah temuannya berupa. Nah, Bapak, Ibu, Ibu hamil dengan hepatitis B positif, tidak ada penyulit obstetri, partus skala 1, kala 2, kala 3-nya normal, tidak ada penyulit, patogram lancar-lancar saja, itu tidak perlu harus dirujuk rumah sakit. Hanya karena dia hepatitis B positif, ya. Tapi, yang perlu kita ingat adalah si bayinya itu, si janinnya itu. Janinnya, dalam 24 jam dia lahir, saya lupa, ya. Begitu berol, dia lahir, 1-2 jam, ya, Pak, kena, saya lupa. Itu harus diberikan imunoglobulin, ya. Fitkar dulu, kemudian imunoglobulin, baru vaksin hepatitis B. Imunoglobulin ini ada, Bapak, Ibu, di dinas kesehatan, ya. Itu harganya jutaan, lumayan, ya. Nah, vaksin itu antibody yang sudah jadi lah, imunoglobulin gitu, ya. Kalau vaksin hepatitis B kan masih harus kekebaran aktif, imunoglobulin kan kekebaran pasif, ya. Nah, jadi, ini Bapak, Ibu, saya pernah mendapat laporan bahwa ibu-ibu harmin yang di-screening dan hepatitis B positif, tidak ada penyulut obstetri, dirujuk ke rumah sakit. Padahal tidak demikian, ya, harusnya bisa dilayani di puskesmas. Nah, mudah-mudahan lah nanti untuk, berapa ya, 16 puskesmas yang lain, mudah-mudahan bisa disusulkan, karena program hepatitis ini biayanya mahal sekali, ya. Jadi, baru sepuluh. Gak apa-apa ya, Kak Gianto, gak apa-apa ya. Tetap kuat, ya. Nah, ini, ini tadi sudah, ya. Nah, ini mudah-mudahan lah. Ini agak sulit, ya, karena kami harus mendanai sendiri juga, aku ini pendepannya, kemenkes stop, ya. Nah, ini sudah tadi. Nah, ini gigitan Dewan, ya, untuk gigitan Dewan Bersangkaran Bies, ya. Terima kasih, Bapak-Ibu, surveilernya, ya, edukasi-edukasi tetap, ya. Kalau nanti ke rumah, misalnya ke rumah, di spekla yang di rumah punya anjing. Nah, bisa dikasih tahu, ya. Nah, tiap, Pak, kalau ada anjing gini-gini, 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 nah, edukasinya bisa kita sampaikan, ya. Ada gak pengalaman gigitan anjing, dan sebagainya, ya. Nah, ini kami bekerjasama dengan dinas peternakan, ya. Untuk dinas peternakan mengurusin hewannya, kami mengurusin manusianya, ya. Terima kasih, Bapak-Ibu, yang sudah demikian respon mohon. Untuk kusmas-kusmas yang ada kasusnya, ya. Selalu, always ada. Jangan sampai far itu kosong, ya, Bapak-Ibu, ya. Far itu kosong, mohon untuk bisa diamprah, minimal satu giur. Satu giur itu empat, tapi yang, ya, minimal itu, ya. Nah, ini untuk tertinggi adalah juarannya pejor, ya. Terima kasih, Pak, ya. Mudah-mudahan tinggi, tapi tidak. Ini bukan salah kusmasnya, ini karena hewannya banyak di sana yang kena rabies, ya. Tapi kusmasnya sudah antisipasi, ya, yang penting jangan sampai ada yang meninggal, ya, Pak, ya. Jangan sampai ada yang kena rabies. Dan mohon agar far itu jangan sampai kehabisan stop. Juara dua timpah, juara tiga melati, selah, dan sebagainya, dan sebagainya, ya. Terima kasih, Bapak-Ibu. Yang tidak pernah ada kasus, oh, semuanya ada, ya, di sini, ya. Terima kasih, Bapak-Ibu. Yang belum pernah ada kasus, oh, enggak, semuanya ada, ya. Ini 2018, ya, Bapak-Ibu, ya. Baik. Ini hati-hati, hati-hati juga musim kamin anjing. Nah, itu juga, ya, itu juga meningkatkan, apa namanya, risiko. Jangan dekat-dekat, nanti bisa digigit, ya. Kemudian, nah, ini ada yang meninggal, ya, di pasaran. Nah, ini, Bapak-Ibu, perutunya kita edukasi. Edukasi kepada masyarakat, terutama yang kasusnya, ya, kalau yang hujan, setahu saya itu, dulu, dulu, apa, masyarakat sudah sadar benar, ya. Makanya begitu digigit, ya, langsung mereka buru-buru minta pertolongan. Ini, Bansarang, ini, Bapak, Pak Jamuri, minta tolong Pak Bansarang, ya, masih ada yang tidak peduli, ya, di digigit, ya. Akhirnya, sekian bulan kemudian, sembilan bulan berikutnya, ya, ada muncul kejalan-kejalan. Kalau sudah muncul kejalan-kejalan, kesemutan, atau nyeri, ya, sudah, tinggal menulis surat bahasiat saja. Karena, habis digigit anjing, ini, memang mati, jadi, habis, jadi meninggal, ya, ya. Nah, ini, ya, Bapak-Ibu. Nah, ini pilariasis. Nah, lagi-lagi, Bapak-Ibu, sekalian, ini bisa masuk ke bispekak, ya, edukasinya. Ini ada daerah-daerah, memang kasusnya tinggi, ya. Kita lihat nanti, ini dia. Nah, Bapak-Ibu, kemarin, kita sudah pernah, tahun 2008 sampai 2012, kita sudah BOPM kilariasis. Kemudian, kita disurvei tas, ternyata kita nggak lulus, ya. Kita diher, tahun 2016, 2017, kita pulang lagi pengobatan. Nah, setelah pulang pengobatan, ya, kita, apa namanya, sudah melaksanakan, namanya, survei pre, ya, pre-tas. Kita sudah, ya, sudah. Kemarin, pre-tas itu di Pusnes Mas Kulung Kumpang, ya, di Desa Selunok, ya, sama di Belai Kerjaman Lomai. Ya, sudah, kita sudah melaksanakan. Pada waktu itu, usianya 5 tahun sampai 40 tahun, ya, kita cek sebanyak 300 sampai 350, ya. Kemudian, malam hari, ya, nah, ternyata, Bapak-Ibu sekalian, lihatlah, ya, masih ada ini, tuin mikrofilar, ya. Ini di mana aja, Pak, yang positif, Pak? Sakamangkahai dengan Kaladan. Oh, Kaladan, ya. Kaladan juga ada. Ya, kayak gini, pendah tetapi, dua. Sakamangkahai, Kaladan, ya. Ya, meskipun Kaladan tidak jadi lokasi survei pre-tas, tetapi kami juga melakukan survei darat jari. Malam-malam kami datangi, Desa Bapak-Ibu, kami survei, ternyata masih kami temukan Kaladan masih ada yang positif kayak gini, ya. Kemudian Sakamangkahai, segala macem, ya. Nah, ini Bapak-Ibu, ini hati-hati Bapak-Ibu sekalian. Nah, jadi lagi-lagi PISPK, ini nanti kalau PISPK nitip yang di Kaladan, yang Sakamangkahai, yang di Mandumai. Tolong, ya, agar pesan-pesan ini juga bisa disampaikan, ya. Hati-hati, ya, untuk makannya kalau dikasih obat itu diminum, gitu, ya. Ya, kenapa? Ya. Pre-tasnya kita lulus, ya. Ya, lihat dikena. Abis ini kita pas. Ini ya, pre-tasnya ini positif, masih ada, ya. Kita pre-tas lulus, kita lanjut ke PISPK, Bapak-Ibu, ya. Jadi hasil pre-tas, ternyata kita masih mikrofilaria ringnya kurang dari satu per seribu penduduk. Kita dinyatakan lulus. Lulus apa? Lulus pre-tas, ya. Habis pre-tas, kita akan melaksanakan PISPK, Transmission Assessment Survey tahun 2018. Ini untuk mengevalusi keberhasilan kita POPN tahun 2016, 2017. Nah, Bapak-Ibu, ini Kabupaten Kakuas akan melaksanakan kapan ini? Tanggal, apalah, 3 Oktober sampai November, Lidia. Ya, 30 Oktober sampai November. Ini ada beberapa kabupaten termasuk Kabupaten Kakuas, ya. Nah, jadi kita di bareng-bareng antik talsol kaltengkal.